Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember Mempersembahkan Seminar Internasional Ilmu Hadis II Tahun 2023 Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Telah kita bersama mengikuti rangkaian kegiatan dari Seminar Internasional Ilmu Hadis II Yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember Dengan tema stabilitas negara dalam perspektif hadis Dan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu panelis dari mahasiswa Yang ikut mempersentasikan karya tulis ilmiah atau artikelnya dalam seminar ini Saat ini saya bersama dengan Abdullah Alifuddin Prasetyo Langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau boleh tahu, tadi waktu seminar materi apa yang dipaparkan? Materinya, judulnya ya? Ya Judulnya bagaimana cara mengatasi resesi dalam perspektif hadis Itu judulnya Apa saja yang diulas di dalam karya ilmiahnya? Jadi disini yang kita bahas itu apa itu definisi resesi Lalu setelahnya apa saja sebetulnya resesi secara ringkas Lalu terakhir kita memamparkan beberapa hadis yang mungkin bisa dijadikan sebagai hujah dalam resesi itu sendiri Alasan ikut ambil bagian dalam seminar ini? Sebenarnya sama teman saya diajak Kan saya menulis bareng sama teman saya Lalu saya diajak sama beliau Ayo kita tulis Oh yaudah, mari kita tulis Awalnya kan saya juga Apa namanya? Ragu-ragu juga Apakah ini bakal terima? Apakah kita sudah kompeten untuk hal seperti ini? Lalu kata beliau Ya sudah yang penting kita coba saja dulu Kalau terima Alhamdulillah Kalau enggak kan ya yang penting sudah coba Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan tulisan? Berapa lama ya? Kurang lebih Waktu itu mungkin ya sebulan sih Tidak bisa dibatasi dengan waktu mungkin Jadi kita waktu itu nulisnya secara bertahap-tahap Jadi bagian pertama dulu, lalu kedua, ketiga Dan itu lama itu Selama sebulan lah kira-kira Kurang lebih ya Setelah itu dimasukkan ke panitia dan leluh seleksi? Itu kan awalnya Yang seleksi abstraknya dulu ya Abstraknya dulu itu ada Kalau enggak salah Sekitar dua mingguan Nah itu kita tulis Sudah selesai Nah Alhamdulillah keterima Lalu setelah kita tulis abstrak Kita tulis isinya Kita paparkan Dan Alhamdulillah Ya keterima juga Ini terbuka untuk seluruh mahasiswa Atau perwakilan? Sebenarnya terbuka untuk seluruh mahasiswa sih Jadi siapa saja yang ingin menulis Silahkan Baik kita masuk ke materi tulisannya ya Apa yang ditawarkan dari tulisan Untuk resesi ini? Yang ditawarkan maksudnya bagaimana? Dalam karya tulisnya? Oh dalam solusinya mungkin Jadi solusinya dari hadis itu ada banyak Jadi yang kita paparkan itu Pertama adalah untuk beriman dengan Allah Itu kita bawa Dail-dailnya itu semuanya Ada di tulisan kita Ada beriman pada Allah Ada minta ampunan Ada Bahkan kita juga masukkan nikah Karena ada hadisnya juga tentang itu Terus ada membayar hutang dan lain-lain Jadi dikupas secara tuntas tadi? Iya Di artikelnya Tadi setelah tampil gimana rasanya? Sebenarnya lega sih kalau setelah tampilnya Cuma masalahnya kan kalau sebelum tampilnya itu Ya berdebar-debar Kesan yang dirasa? Alhamdulillah Ya karena bisa mengikuti kegiatan ini Jadi lebih berasa berlebih Bagaimana ya berpengalaman gitu Tentang penulisan Tentang ikut seminar Tentang ngomong di depan orang banyak Jadi Alhamdulillah Mungkin bisa menambah pengalaman saya juga Kemudian mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang lain? Maksudnya semangat untuk menulis ya Karena menulis ini penting juga buat kita para mahasiswa Dalam mengekspresikan pandangan kita Opinik kita Dari tulisan itu penting banget Dan gampang sebenarnya menulis itu Waktu awal-awal saya ini Saya juga bingung bagaimana cara menulis artikel seperti ini Saya tanya salah satu ustad Kata beliau Antup kan punya Youtube Antup buka aja Nah itu yang saya lakukan Saya buka Youtube Saya cari di Youtube Alhamdulillah ada banyak Yang bisa saya pelajari dari Youtube Dan Alhamdulillah keterima juga kan artikelnya Alhamdulillah Artinya kalau ke depan ada teman-teman masih yang mau konsultasi boleh ya? Ya insya Allah Saya bantu bisa mencoba Baik Terima kasih atas waktu ini Semoga semakin banyak tulisan-tulisan berikutnya Baik sahabat sekalian Yang diurah amatnya Allah SWT Pemirsa dan pendengar Dimanapun Anda berada Demikian wawancara kita Dengan Abdullah Alifuddin Prasetyo Salah satu panelis yang Tampil di seminar internasional Ilmu hadis kedua Baik sahabat Baik sahabat Terima kasih telah menonton!